jadi mana sujudnya sehingga pada saat imam rokok, imam rokok setelah-setelah sampai ke penghujung surat ya kita nak cari mana sujudnya maka pada saat itu yang berenang dalam khayalan dan itu sujud, sujud saja lah biasanya sebelum sujud pertama, sujud saja dulu sebelum sujud saja lah ada dengan sebabnya imam rokok, ikut rokok ada dengan sebagian selepas sujud, bangkit, kemudian ikut rokok berbeda zaniyallahu imam hafidah, tiga man sepatutnya allahu akbar bangkit tapi ternyata imam bangkit dengan zaniyallahu imam hafidah jadi suasana di masyid eloknya dengan imam pada subuh hari itu lepas salat-salat akhir imam langsung dari anak kena kuliah semua itu kita kena ditanya ditanya sama Juhan bagaimana dengan posisi subah yang makmul tadi itu yang pertama jadi yang rokok bersama imam sudah tidak ada masalah yang sujud juga bersama imam sudah tidak ada problem yang agak masalah bagaimana kira-kira kalau pada saat imam sedang subuh sajudah sedangkan dengan kita kita melakukan rokok jelas sekali penampah rukun dalam subah yang itu yang parah daripada yang membatalkan akan tetapi makmul tadi itu baru sedang bawasannya imam subuh sajudah setelah imam mengucapkan Allahu Akbar maka dalam keadaan semacam itu makmul yang rokok tadi pun sedang bawasannya imam bukan rokok imam justru melaksanakan sujud sajudah kalau seandainya dengan mauntur itu kembali kepada kia maka rokok yang dilakukan secara tidak disengaja jadi itu ini maafkan maaf jadi tidak ada apa-apa tapi kalau seandainya dia sendiri dan macam itu dia akan ditutup untuk melaksanakan sujud saudi tapi kena bersama imam maka kesalahan yang tidak disengaja semacam itu akan ditanggungkan oleh imam itu yang rokok sementara bagaimana dengan makmul saat ketika imam sujudah Allahu Akbar kan saya rasa lagu yang paling cantik lagu Mekah dengan Madinah sehingga makmul boleh ijaz apakah ini rokok apakah ini tidak jadi beda kalau pada masa sujudah Allahu Akbar Allahu Akbar itu bangkit yang pergerakannya dekat pun juga lagunya cepat tapi yang panjang Allahu Akbar itu berarti naik ke rakat yang berikutnya kadang-kadang dengan sebagian Allahu Akbar saja jadi maafkan juga jadi bingung Allahu Akbar ini sujud rakat yang ketiga kah atau kesalahan awal itu juga agak membingungkan kesimpulan jadi yang kedua yang pertama tadi turuku tanpa menyedari imam sujud itu maafu tidak sidang yang kedua imam sujud dia rokok saat ketika dia perasaan sebelum dia bangkit sebelum mendengar imam takbir perasaan imam sujud maklum meluncur daripada rokok dan itu kepada sujud itu juga oke tidak ada masalah yang bermasalah siapa pada saat imam Allahu Akbar bangkit ke rakat menyambung bacaan ternyata namun tadi itu kena merasa tak ikut sujud artinya sendiri-sendirian itu tidak gulih kenapa sebab melaksanakan sujud muafakah dengan imam itu memang merupakan satu kewajiban tapi kalau pada saat imam sudah meninggalkan yang sudah tidak ada lagi yang dikejar atas alasan apa dengan kita kita sujud sedangkan sujud tadi itu sudah ditinggalkan oleh imam jadi yang seandainya perkara tadi itu dilakukan secara sengaja bagi orang yang tahu hukum itu akan mendatalkan sembahyangnya tapi tidak hukum ma'adul itu termasuk pada perkara-perkara yang selalunya baik yang selalunya jangankan di kalangan orang-orang Allah mungkin dengan kita-kita yang tahu agama pun juga agak jadi sama-sama tentang bagaimana kebutuhan hukumnya terima kasih Terima kasih.